Kuncinya ada di sini ya, untuk channel kita itu bisa terus meningkat jumlah penayangannya Di sini ada logo seperti ini, kita perhatikan yang ini ya Halo Sobat Youtubeku, di video kali ini saya coba bagikan lagi ya Cara mudah untuk meningkatkan jumlah penayangan di channel kita itu terus meningkat ya Tentunya harus kita perhatikan apabila kita buka lihat lainnya di sini ya Dan kita masuk ke lingkasan, di lingkasan ini ada jumlah penayangan ya Lalu kita scroll ke bawah, memahami performa Anda Anda mempublikasikan lebih banyak video sehingga mendorong lebih banyak penayangan channel Nah jadi intinya di sini sudah terbaca ya, apabila kita sering mengupload video Dan secara otomatis video kita akan terus meningkat penayangannya Karena kita sering upload video ya Dan di sini apabila kita buka yang tampilan seperti ini Nah apabila ini warnanya abu-abu itu sangat rendah ya Tapi apabila yang berwarna hijau muda ini standar ya penayangannya Nah untuk yang warna hijau tua tentunya itu penayangannya tinggi Nah jadi usahakan bagi para youtuber pemula bagaimana sih caranya Agar grafik ini kita bisa mendapatkan hijau tua seperti ini ya Jangan sampai abu-abu ataupun yang standar seperti ini ya Jadi untuk mendapatkan grafik yang seperti ini yang hijau tua tentunya kita harus Langkah yang pertama di saat kita upload video ke youtube ya Usahakan kita konsisten perhatikan jam upload ya Itu yang paling penting Jangan sampai kita mengabaikan jam upload Dan usahakan kita memperhatikan video yang lagi terpopuler ya di sini Nah di sini kita jangan abaikan apabila kita buka analitik performa video yang terpopuler Ini adalah video-video yang sedang ramai ditonton di channel kita ya Ini akan terus meningkatkan jumlah penayangan di video kita apabila kita sering membuat video-video seperti ini ya Usahakan buatlah video-video seperti ini buat sobat-sobat youtube ku Nah ini dalam 28 hari terakhir apabila kita buka yang 7 hari terakhir Nah masih tetap video ini ya Itu tandanya video inilah yang lagi dibutuhkan oleh para penonton di channel kita Nah untuk melihat jumlah penayangan real team di sini ya Nah untuk real team pun kita bisa melihat ya Nah dalam jumlah atau dalam hitungan 48 jam terakhir Di sini video ini yang paling atas ya Cara nonton youtube Dan disitulah video saya yang akan terus meningkat viewernya Jadi saya harus membuat video-video seperti ini ya Karena ini video yang memang sedang dibutuhkan oleh para penonton youtube Karena dilihat dari jumlah real team pun ya Di sini video ini Jadi apabila saya membuat video ini terus secara otomatis jumlah penayangan real team ini akan terus meningkat ya Jadi perhatikan untuk kita meningkatkan jumlah real team atau jumlah penayangan real team ya Di video kita tentunya kita harus memperhatikan yang ini ya Buatlah video ini karena ini yang lagi dibutuhkan oleh para penonton di channel kita Dan selain itu harus kita pahami di sini ya Saya jelaskan sedikit untuk jumlah penayangan adalah jumlah yang mengklik video kita ya Ingat ya meskipun beliau hanya mengklik 1 menit atau 2 menit Itu sudah masuk ke dalam hitungan penayangan ya Nah beda dengan durasi tonton Ya untuk durasi tonton mungkin apabila video kita itu durasi 8 menit Hanya ditonton 3 menit Nah itu durasi akan rendah ya Jadi di sini saya bagikan agar channel kita itu bisa mendapatkan jumlah penayangan yang tinggi ya Di sini apabila kita membuka video dan saya video ini ya yang baru saya upload Semisalkan cara benar kejar-kejar jam tayang youtube Nah di sini penayangan terus meningkat Secara otomatis ini akan terus meningkat ya Karena rasio klik tayang pun tinggi Nah rata-rata durasi tonton Bagus juga ya untuk tampilan centang hijau Jadi yang harus kita perhatikan di sini Dari pertama kita pembuatan tanmel Tanmel ini yang mempengaruhi jumlah klik Apabila video kita itu tanmelnya tidak menarik Saya yakin kita tidak akan mendapatkan Rasio klik tayang yang tinggi Dan di sini Coba kita perhatikan performa video yang baru kita upload ya Bagus lebih banyak penonton reguler memilih penonton video ini Sehingga membantu meningkatkan jangkauannya Nah di sini Bagusnya apabila kita membuat video seperti ini Dan tanmel seperti ini Akan mendapatkan penayangan Terus meningkat ya Jadi kita harus memperhatikan tanmel Judul dan juga kata kunci ya Ingat kata kunci Yang saya sering jelaskan di sini Untuk kata kunci Buatlah kata kunci yang memang betul-betul banyak Yang sesuai dengan isi konten kita ya Kita jangan sampai Enggak untuk mengisikan kata kunci ini Karena kata kunci ini adalah kata kunci yang sedang dicari oleh para penonton Youtube Nah apabila kita tidak mengisikan kata kunci Saya yakin video kita itu akan sepi penonton ya Dan akan mendapatkan penayangan yang rendah Jadi kuncinya ada di sini untuk mendapatkan penayangan yang tinggi Yang pertama tanmel Yang kedua judul Dan Konsisten upload Jamnya kita perhatikan ya Nah kalau bisa setiap hari kita upload Dan jamnya pun kita jangan diubah ya Karena apabila kita ubah jam upload Tanpa kita sadari penonton biasa di channel kita itu Buka Youtube Tetapi Pas kita upload Beliau tidak membuka aplikasi Youtube Disitu penonton di channel kita itu Atau penayangan di channel kita akan mendapatkan Rendah Pastinya Rasio klik tayang pun akan rendah Jadi usahakan kita perhatikan Di saat upload video Gunakan waktu tonton yang memang betul-betul Pas ya Nah karena di video saya ini Biasa uploadnya itu Pukul 5 sore Saya konsisten Setiap Pukul 5 Upload video ya Secara otomatis Saya akan mendapatkan Rasio klik tayangan yang tinggi Dan juga Penayangan yang tinggi Jadi Sobat-sobat Youtubeku Harus kita perhatikan ya Sekali lagi Mungkin ada juga yang menyarankan ya Di sini Sekali lagi saya jelaskan Ada yang menyarankan Untuk meningkatkan jumlah tayangan Di video kita Kita buat video yang durasi pendek Semisalkan 1 menit Atau 2 menit ya Lalu Di sini Buka aplikasi Youtube Nah Di aplikasi Youtube ini Kita buka channel kita Lalu kita pilih channel Anda ya Nah Di sini ada yang menyarankan Untuk kita Menonton video kita sendiri Dengan Menggunakan akun cadangan Atau akun tumba Kita masuk ke simpan Ketonton nanti Tetapi itu Menurut saya Tidak efektif ya Karena bisa-bisa Video kita itu Terkena Klik Invalid ya Jadi usahakan Lebih baik Kita gunakan Cara yang alami Buatlah Tanmail yang menarik Judul Dan Juga Isi konten kita itu Harus betul-betul Menarik Sehingga Penonton di channel kita itu Akan nyaman Menontonnya ya Meskipun durasi Ditonton 8 menit Tetapi apabila Video kita itu Bagus Saya yakin Akan ditonton Semua video kita Semoga info singkat Dari saya ini Bisa bermanfaat ya Sobat youtube ku Bagaimana sih Cara meningkatkan Penayangan Yang real team Di channel kita itu Terus meningkat Saya doakan Semoga sukses Dan jangan lupa Bagi sobat youtube ku Yang baru menemukan channel ini Saya minta dukungannya Dengan cara Di like Di komen Dan juga Di subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya